Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di Pakdeh Sindiran-Sindirun Show Dan tentunya kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rejeki yang berliparwa dimanapun ada-berada Ya baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri Tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gembira begitu bro Oke sukses selalu buat anda semuanya oke Oke pada kesempatan ini kita akan baca sebuah berita dari Meski terpilih proses hukum Sandiaga Uno harus tetap berjalan gitu kata Pak Bambang Widodo Umar Ya pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai bahwa proses hukum terhadap calon wakil gubernur Nomor 23 Sandiaga Uno harus tetap berjalan meskipun yang bersangkutan telah terpilih pada pilkada DKI pada putaran kedua Kalau masalah hukum Sandiaga ya harusnya tetap diusut Tetapi harus objektif jangan mengusut karena membela salah satu kelompok ya Secara Bambang di Jakarta ya Menurutnya kalau nanti menang ada bukti atau keterangan sensasi yang kuat ya Maka tetap harus ditindak Sementara kalau tidak ditemukan bukti yang kuat maka jangan dipaksakan Jadi diterituh dulu Kalau memenuhi serat yang cukup untuk ditingkatkan menjadi penyidikan ya disidih Tapi kalau tak cukup ya jangan terkesa-kesa ditanggap gitu katanya ya Dan untuk diketahui bahwa calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno Bersama rekan bisnisnya Andrea Cahyadi dilaporkan di Reskrimun Polda Jakarta Sandiaga ya dan Andrea dilaporkan atau tuduhan pemalesuan kuitansi pembayaran atas aset tanah Sandiaga dan Andrea dilaporkan oleh Dalam khas ini ditemukan kuitansi yang menyatakan Joni Hidrat selaku menerima kuasa dari Tanah telah menerima uang dari pihak pembeli lahan Namun nyatanya Joni tidak pernah menandatangan kuitansi apalagi menerima uangnya Kita sudah cek itu Joni tidak merasa menerima uang itu Kedua ya tidak pernah menandatangan kuitansi Tandatangannya pun berbeda ujar Franziska Ia menjelaskan dari hasil penjualan tanah sekir senilai 12 miliar itu Joni hanya pernah menerima 1 miliar yang digunakan untuk pemutusan kontrak kerja karyawan 1 miliar yang digunakan untuk pemutusan kontrak kerja karyawan JAPI REK ya Selebihnya kata Joni merasa tidak pernah menerima hasil daripada penjualan tanah tersebut Saya tidak tahu uang pemutusan kerja dari PT itu dianggap sebagai uang apa Ujar Andreas dan Sandiaga Laporan ini masih berkaitan dengan laporan sebelumnya Yaitu penjualan setarah di Jalan Curug Raya KM 353,5 Tangerang Selatan Laporan pertama Franziska tertuang dalam surat laporan kepolisian Tadi sudah dibaca ya Dan dalam laporan tersebut Sandiaga dituduh telah melanggar pasal 372 KUHP Tentang penggelapan dengan ancaman penjara 4 tahun Kasus itu bermula ketika Sandiaga dan Andreas Sayadi Berencana menjual aset tanah PT JAPI REK seluas 6.000 meter persegi Yang berlokasi di Jalan Curug Raya KM 353,5 Tangerang Selatan Masih dikabarkan juga dari kriminalitas.com Ya walaupun Sandiaga menanggungkan Polisi tetap harus tetap kasus dugaan tetap diusut begitu ya Ya masih dari Pak Bambang ya Pak Bambang Bintoto Umar Menurut saya kegara polita menghentikan kasus hukum yang menjerat Cawagup DKI Jakarta Sandiaga Uno yang tengah diproses oleh Porda Metro Jaya Menurut Bambang meski Sandiaga menanggungkan pelikada berdasarkan hasil KUHPON Namun tak berarti posis hukum yang menerima yang menima dirinya berarti begitu saja Kalau masalah hukum ya setidaknya tetap diusut Tetapi ya tetap tadi harus objektif Jangan mengusut karena memilai salah satu kelompok Kata Bambang kepada kriminalitas.com Ya Yang melanjutkan polisi tentunya harus berhati-hati Dan tidak boleh sembarangan dengan mengusut Dalam mengusut kasus dugaan penggelapan tanah dan pemulusuan surat tersebut Kalau ada bukti atau keterangan saksi-saksi yang mengguat ya ditindak Kalau tidak ya ada Kalau tidak ada ya jangan dipaksakan Jangan reaktif kata pengajar ilmu kepolisian di PT.IKA itu Namun demikian Bambang minta polisi agar tak terkesa-kesa Jika nantinya ingin menetapkan Sandiaga sebagai tersangka Itu harus dijalankan polisi ya Jangan sampai reaktif atau gagabah di dalam melakukan tugas pokoknya Untuk diketahui bahwa kasus yang menjelaskan Sandiaga Sedang diproses hukum di Direkturat Reskrim Mun Sus ya Ditreskrim Sus ya Polda Metro Jaya Hal itu berkaitan dengan dugaan penggelapan penjualan tanah Selias 3,115 meter di Jalan Nyeraya Curug Tangerang Selatan Penyidik di Krimun Polda Metro Jaya menciptakan penggelapan uang yang Dalam kasus sekita itu ya Diduga uang 7 miliar raib di dalam penjualan tanah di Jalan Curug KM 35 Tangerang Tersebut Begitu ya Ya oke demikian bro ya Mengenai kabar daripada Bang Sandi yang punya kasus Dan menurut Bapak Bambang Widodo Umar Untuk tetap dilanjutkan Demikian bro Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati